Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillah Hari ini tanggal 9 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 2020 Kita kembali bertemu dan senantiasa mengharapkan pertemuan muajah ini dalam keberkahan kemanfaatan ilmu yang telah Allah Ta'ala anugerahkan menjadi bagian dari amanah kita bersama Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang amanah Orang yang amanah adalah orang yang mampu bertanggung jawab responsibel dan orang yang mampu mempertanggung jawabkan accountable atas amanah yang diberikan kepadanya Lawan dari kata amanah adalah kianat yang artinya perbuatan yang tidak setia tidak bertanggung jawab Kata amanah berasal dari bahasa Arab Amina Ya'manu Amnan yang berarti aman atau tidak takut dinamakan aman karena orang merasa tidak takut menitipkan sesuatu kepada mereka yang amanah Kita sering menggunakan kata amanah identik dengan kesetiaan dengan komitmen dengan berdiri tegak di atas kebenaran janji yang ditunaikan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat John Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Wayden You memaparkan penelitian tentang 1.300 responden diantara para pengusaha yang ternyata mereka semua sepakat bahwa keberhasilan dalam usaha bisnis itu sangat ditentukan oleh kualitas yang paling utama itu adalah sifat kejujuran bisa dipercaya dan amanah Nabi Besar Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Makkah jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu dengan gelar Al-Amin artinya yang terpercaya amanah apapun yang beliau ucapkan masyarakat Makkah saat itu mempercayainya karena beliau bukanlah pembohong sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan dan melukiskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 68 Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu jadilah orang yang bisa dipercaya menjadi orang yang dipercaya memikul tanggung jawab bukanlah sebuah perkara yang mudah ada sifat amanah yang wajib di dalamnya sebagai orang tua kita sering lupakan amanah anak itu adalah amanah yang wajib dibimbing dengan baik dan benar bagian dari keluarga yang harus diperhatikan dalam pengawasan yang penuh kasih sayang dan rasa cinta bayti jannati rumahku surgaku inilah bukti amanah yang harus ditegakkan dalam keluarga keluarga yang tegak dengan fondasi iman pilar-pilar cinta kasih sayang tembok saling menjaga dan menghargai serta dipayungi atas atap yang penuh rasa kebersyukuran itulah bangunan kebersamaan dalam kebahagiaan kita sering menjumpai keluarga yang dekat secara fisik namun tidak dekat secara emosi saat bersama-sama di rumah terkadang mereka melakukan kegiatan yang bersama dalam acara makan misalnya tapi tak ada kebersamaan kita sama-sama menatap ponsel masing-masing pikiran sibuk sendiri-sendiri tapi tidak terjalin kedekatan inilah keluarga yang berada dan punya segalanya kecuali satu yang tidak ada adalah amanah awal Juni 2020 ini seharusnya kita bisa mengantarkan kembali anak-anak kita ke madrasah tapi karena kondisi luar biasa atas pandemi covid belum berakhir maka kita masih berada di rumah maka ini menjadi bagian dari amanah kita agar kita terus bisa berintrospeksi kepada anak-anak kita dan siapa saja yang tinggal di rumah bersama kita insyaallah masih akan ada banyak keberkahan bersama keluarga yang bisa kita raih di rumah tetap bahagia penuh keceriaan masih tersenyum dalam kerinduan kembali ke sekolah dan amanah pembelajaran insyaallah akan kita bisa tunaikan karena pertanggung jawaban amanah ini untuk kita para orang tua bukan kepada yang lain dan insyaallah menjadi ringan pertanggung jawaban kita atas anak-anak kita dihadapannya aku lukh wali atas tawfir waladzim bila itofek walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati